Halo teman-teman, balik lagi bersama gue, Lokalvin, di segmen 5 versi Lokalvin, ya guys. Di segmen hari ini, gue bakal membahas adalah 5 oversize polos under 100 ribu, ya guys. Dari kemarin nih banyak yang request, bang oversize dong, oversize dong, oversize. Ini gue kasih ke kalian, yang keren-keren lah, pokoknya bisa buat sehari-hari, buat pacaran, buat kerja, buat selingkuh, buat apapun, ya. Cocok banget buat kalian. Oke, tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like videonya, dan share ke teman-teman kalian kalau channel ini bermanfaat. Oke, langsung aja kita lanjut ke nomor 1, ya guys. Oke, di nomor 1 gue ada Adler Studio. Jadi Adler Studio itu brand dari Bandung, ya guys, ya. Yang udah terjadi di Shopee, dan juga udah punya website sendiri, gitu. Harganya, mereka start form-nya Rp89.000, ya guys, ya. Tapi, karena mereka stoknya mungkin laku berat atau gimana, gue nggak tau. Jadi, mereka kadang suka ngadain pre-order untuk kaos oversize-nya, gitu. Jadi, kalian pantangin aja ikutan pre-ordernya atau nunggu ready-stock. Tapi, biasanya kalau ready-stock, suka kehabisan, ya guys. Untuk material yang dipakainya, mereka pakai 24S. Daripada penasaran, langsung kita lihat Instagram-nya. Oke, guys. Jadi, ini Instagram mereka, nih. Adler Studios, ya. Comfy Stylist Lifestyle. Udah ada WhatsApp Shopee. Oh, udah ada Shopee dan Tokpad, ya. Ini, nih. Oh, mereka jual juga kemeja, tangan panjang, hoodie juga. Kita lihat, nih. Kita mana cari oversize-nya, nih. Nih, oversize-nya, nih. Dipakai orang kayak begini, nih. Warna abu, ya. Atau kayak gini. Kalau menurut gue, ini oversize-nya nggak terlalu over yang gomerang banget, sih. Masih sedikit, ya, regular-regular oversize, lah. Kayak begini, ya, guys, ya. Nah, seperti ini. Lanjut, kita lihat Shopee-nya, ya. Nah, ini produk-produknya, nih. Ada warna putih, warna hitam, warna orange, sama warna ungu, ya, untuk oversize-nya. Harganya Rp 150.000 dicoret, jadi Rp 89.000. Dan dari dulu harganya segini, gitu. Jadi, mungkin ini gimmick marketing aja, ya. Harganya Rp 90.000. Kalau pre-order sama beli ready, sama aja kok harganya. Jadi, kalian lihat aja siapa tau, ready stock atau ikut pre-order, ya, guys, ya. Dan segitu aja untuk under. Kalau kalian kurang cocok, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2, alias nomor 2, ya, gue ada Harbour Indonesia. Nah, jadi Harbour itu berdirinya sejak 2019. Brandnya dari mana? Brandnya dari Yogyakarta. Tersudah-tersudah juga di Shopee, ya, kalau mereka. Tapi belum punya website sendiri, gitu. Baru Shopee, gitu. Mereka mau pakai bahannya banyak, nih. Ada yang 30S, ada yang 24S, ada yang 16S. 20S, sampai 16S pun ada, gitu. Jadi, kalian mau cobain, nih, yang 30, 24, 20, sama 16. Bedanya apa? Kalian bisa beli di sini, gitu. Untuk oversize yang bahan 20S-nya, nih, yang standarnya 20 atau 24, harganya Rp 65.000 aja, cuy. Makanya, langsung kita lihat Instagram-nya, ya. Nah, ini Instagram mereka, Harbour It. Ini ada Shopee-nya mereka. Kok ada jual sepatu, ya? Pokoknya, ini Instagram-nya mereka, nih, ya. Harbour Indonesia. Kita lihat Shopee-nya, ya. Nah, kalian bisa lihat, nih. Ada yang Regular T, nih, 30S. Tapi, cutting-annya, sih, ini oversize juga, sih, ya. Ini 30S-nya, nih, standar. Warnanya banyak. Nah, kalau yang Ultra Heavy, tuh yang tadi gue bilang, 16S, nih. Jarang banget, sih, sebenarnya. Ini, tuh, harganya Rp 100.000, guys. Ini tebal banget, sih. Kalau kalian mau cobain sensasi 16S, kalian bisa beli di sini, ya. Kita lihat, nih. Kalau yang 20S, nih, 20S, nih, yang gue bilang, nih. Warnanya banyak, ya. Ada hitam, biru. Ini warna, nih, hijau marun. Eh, hijau marun. Hijau toska, marun, ungu, kuning. Banyak banget, nih. Harganya Rp 65.000, ya. 20S, loh. Biasanya 20S, tuh, mahal, ya. Kalau yang 24S, nih, bisa lihat lagi. Rp 65.000, juga, harganya, ya. Warnanya banyak. Oke, sudah tersedia di Shopee, ya. Jadi, kalian bisa langsung belanja yang free on care. Segitu aja untuk Harbor Indonesia, ya. Kalau kalian tertarik, langsung. Kalian meluncur, lihat link di deskripsi yang gue bawah. Nanti gue catat, ya. Kalau nggak, kita lanjut ke nomor 3. Oke, di nomor 3, ya, gue ada Common Goods. Common Goods, ini brand dari Jakarta. Dan, mereka juga udah punya website sendiri. Dan, juga, sudah tersedia di Tokopedia dan Shopee. Jadi, kalian belanjanya enak, ya. Range harganya, mereka, dari Rp 99.000, saja. Daripada penasaran, langsung aja kita meluncur ke Instagram-nya, ya, guys. Oke, jadi, ini Instagram-nya mereka, nih. Common Goods ID, your daily basic, ya. Nah, ini foto-foto produk mereka. Dan, ini produk terbarunya mereka, nih. Tiga teratas, ini. Oversize. Dan, kalian, yang membedakan adalah, nih, kalian. Mana, ya. Ini yang jelas, ya. Si kerahnya, tuh, semi-rao, gitu. Jadi, bukan yang ribb biasa, yang garis gitu. Ini, raw. Jadi, kayak, apa, ya. Kalian bisa lihat sendiri, lah. Kayak gitu, lah, ya, pokoknya. Jadi, kalau kalian, nggak suka, atau bosan, cari yang lain, ini cocok banget, sih. Nih. Si kerahnya, tuh, yang ngegulung-ngegulung, gitu, lah. Oke, kita lihat aja, langsung, eh, apanya, ya. Shopee-nya, lah, ya. Biar free ongkir. Nah, ini untuk kalau oversize biasa, nih. Yang kerahnya standar, ya, kayak kerah biasa. Harganya 99 ribu, warna nevi. Nah, kalau yang tadi, tuh, yang gue bilang, yang karahnya beda sendiri. Ripnya, yang semi-rao, harganya 99 ribu juga. Ada warna tan, cloudy gray, kayak gini. Sama warna light brown. Jadi, kalian bisa pilih, nih, ada antara ketiga ini. Warna yang kalem, mana yang kalian pilih, yang atau kalian butuhin. Ya, segitu aja. Jangan lupa kepoin Instagram sama Shopee-nya mereka, ya, guys. Oke, segitu aja untuk common goods di nomor 3. Langsung aja kita meluncur ke nomor 4. Di nomor 4, gue ada B.I.Y.D. Nah, gue juga nggak tau bacanya gimana atau gue takut salah. Jadi, nanti gue kasih lihat Instagram-nya. Brand ini tuh brand dari Bandung juga. Pendidinya sejak 2018, ya, sih. Jadi, udah lumayan lama, ya, 2 tahun. Harganya 95 ribu saja, guys. Tersedia juga di Shopee. Langsung aja kita lihat Instagram-nya. Ini, ya, Instagram-nya. Official B.I.Y.D. Tapi, bacanya nggak tau nih. Biuut atau buut. Nggak tau lah. Gue takut salah juga, ya. Mereka jualan jaket juga. Sweeter, celana, kaos. Nah, oversize-nya nih. Kayak gini oversize-nya, guys. Ini oversize-nya, kalau gue bilang, ini oversize yang gue merang, sih. Kalau kayak gini. Kita lihat aja langsung, ya. Shopee-nya. Untuk oversize-nya, mereka cuma ada 3 warna, nih. Ada warna olive, navy, sama turtle. Harganya 95 ribu, ya, guys. Ya, cuma ada 3 warna. Jadi, kalau kalian suka warna ini, langsung aja kalian meluncur, ya. Dan menurut gue barangnya ini cukup oke, ya. Kalau ini bahannya gue nggak tau pakai apa. Kayaknya antara 24 atau 30 S, sih, biasanya kalau harga segini, ya. Oke, segitu aja untuk BIED, ya. Langsung aja kalau mau lebih jelasnya, kalian lihat Instagram-nya, ya. Gue kepoin aja mereka kepoin, ya. Nggak akan marah, kok. Malah seneng, gitu. Lanjut, kita ke nomor terakhir, nomor 5. Di nomor 5, gue ada Sun Garment. Nah, ini brand baru, ya, Sun Garment. Eh, nggak, nggak baru. Udah setahun lebih, gitu, ya. Asal Sleman, ya. Sudah tersedia di Shopee, gitu. Standarnya, biasanya, kalau brand-brand lokal, tuh, di Shopee udah harus ada, gitu. Standarnya mereka tuh udah harus ada di Shopee, gitu. Harganya Rp. 96.750. Langsung aja kalau penasaran, kita lihat Instagram-nya. Yo, guys. Ini dia Instagram-nya, Sun Garment. Ini oversize mereka, nih, warna orange. Kayak gini, ya. Ada pocket-nya, nih, ya. Makanya dia American Cotton 20S. Size chart-nya kalian bisa lihat sendiri. Harganya segini, kan, Rp. 139. Tapi, kalau di Shopee, kalian bisa beli dengan harga Rp. 96.000 saja. Makanya belinya lewat Shopee aja, guys. Kita lihat, nih, Shopee-nya, ya. Ini dia Shopee-nya. Mereka cuma ada tersedia tiga warna, ya. Warna orange, warna putih, dan warna hitam. Jadi, kalau kalian suka yang oversize, terus ada pocket-pocketnya di sini, ada, sih. Cocok buat kalian, gitu. Harganya Rp. 96.000. Oh, yang orange Rp. 104, deh. Kalau yang di bawah Rp. 100, warna hitam sama putih, ya, guys, ya. Langsung aja kalian kepoin, ya. Oke, segitu aja untuk Sun Garment. Dan, kalian berarti, kan, udah dapet, nih, lima-limanya, ya. Yang pertama, kan, tadi, Alder Studio. Yang kedua, Harbor Indonesia. Yang ketiga, Common Goods. Yang keempat, tadi, BIED. Dan yang kelima, Sun Garment, ya. Jadi, semoga kalian ada yang suka. Dan, kayaknya ini, lima-limanya itu, macem-macem, ya. Soalnya, ada yang di brand 1, ada warna ini, di brand 2-nya nggak ada. Tapi, di brand 2 ada warna apa, di brand 1-nya nggak ada, gitu. Jadi, saling melengkapi, ya. Kalian cari aja warna yang kalian suka apa, langsung aja beli, ya. Lagi nyari oversize yang keren, gitu. Oke, jadi segitu aja, ya. Episode 5 versi Lockhaven yang kali ini. Semoga bermanfaat, buat kalian. Dan, kalau kalian berkenan juga, share ke teman-teman kalian. Siapa tau juga, ada yang lagi nyari oversize dengan harga yang murah, ya, guys, ya. Oke, segitu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya, ya, guys. Dadah!